Alhamdulillah yang kita janjikan Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Dalam video kali ini Saya mau berbagi kepada kita semua Perihal pendidikan para calon pastor dan bruder kapusin Khususnya untuk tingkat dasar Yaitu postulan Postulan adalah pendidikan paling awal Bagi seorang calon biarawan kapusin Nah untuk itu Kami para saudara kapusin Provinsi Medan Masa postulan dijalani selama 2 tahun Dan bila dianggap layak Maka saudara tersebut diizinkan secara resmi Menjadi anggota sementara kapusin Yaitu dengan memasuki tahun novisiat di parapat Di tahun novisiat inilah Seorang saudara dikenakan jubah Ada yang menurut saya cukup menarik Perjalanan dari Medan menuju daerah ini Membutuhkan waktu sekitar 9-10 jam Atau kalau dari Dolok Sanggul Membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam Jalan menuju tempat ini pun Boleh dikatakan cukup menantang Karena disana kita masih cukup banyak Menemukan jalan-jalan berbatu Yang belum diaspal Nah satu hal yang cukup menarik Dari tempat ini ialah Bahwa di tempat ini Di daerah siantar standuk ini Karena sangking pedalamannya Maka di daerah ini Sinyal untuk jaringan seluler Masih sangat sulit didapatkan Karena itu sulit juga untuk menghubungi Para saudara Termasuk saudara kapusin Yang ada di tempat ini Di daerah ini Sinyal hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu saja Hal ini terjadi karena daerah ini Di daerah ini Memang belum ada tower pemancar sinyal Dan daerah ini sendiri Dikelilingi oleh gunung Dengan hutan rimbunnya Hanya ada beberapa titik tertentu saja Yang terdapat sinyal Dan itu pun belum bisa Untuk jaringan internet Melainkan hanya untuk sekedar Menelepon maupun mengirim SMS Di titik-titik yang ada sinyal inilah Biasanya masyarakat meletakkan handphone-nya Titik-titik itu misalnya Dijenang pintu Dekat jendela Bahkan di menara gereja Di daerah ini juga ada sekian daerah Yang menjadi titik Dimana masyarakat menerima sinyal Misalnya daerah-daerah yang lebih tinggi Di tempat ada sinyal itu Masyarakat kemudian membangun Pondok-pondok sederhana Dan disitulah mereka menikmati sinyal Yang adalah sesuatu yang langka di tempat itu Bahkan Beberapa warga Memasang tiang yang tinggi dari bambu Dan menyangkutkan handphone-nya ke tiang itu Agar bisa mendapatkan sinyal Bisa dibayangkan keadaan yang demikian Pastilah sangat berbeda Khususnya dengan kita Kebanyakan yang tinggal di kota Dimana jaringan internet berlimpah ruah Karena itu saya sendiri sebagai Kapusin pun Sangat kagum dengan adanya pendidikan Para postulan Kapusin Di tempat itu Karena secara otomatis Para saudara Kapusin yang tinggal di sana Memang harus siap untuk melepas Diri dari kebiasaan berselancar di internet Dan media komunikasi modern lainnya Padahal kita tahu Sarana komunikasi Khususnya internet pada zaman ini Sudah ibarat kebutuhan pokok Bagi manusia zaman ini Bahkan Ada orang yang memang rasanya Tak bisa lepas sama sekali Dari android dan jaringan internet Di postulan Kapusin Medan Yang berada di siantar standuk Sangat jelas Bahwa android secanggih apapun Rasanya tidak berdaya Rasanya tidak terlalu diinginkan Lantaran sinyal internet Memang sulit ditemukan di tempat itu Nah Bayangkan bahwa para postulan Kapusin Yaitu para pemuda zaman sekarang Zaman milenial ini Yang kita tahu Pastilah mereka sudah sangat akrab Dengan yang namanya android Ternyata rela melepaskan hal itu semua Demi menjawab panggilan Tuhan baginya Untuk menjadi seorang Kapusin Yaitu dengan mengikuti tahap pertama Yaitu tahun postulan Memang Pendidikan postulan satu di siantar standuk ini adalah Tergolong masih baru Yaitu sekitar 5 tahun terakhir ini Saya sebagai Kapusin sendiri Tidak sempat mencicipi pendidikan postulan Di siantar sitanduk ini Lantaran waktu saya masih seorang postulan Beberapa tahun yang lalu Pendidikan postulan satu di siantar sitanduk ini Belum ada Karena itu Saya sangat kagum dengan para postulan Dan terlebih lagi Para pastor Kapusin yang ada di sana Menjadi staff bagi para postulan Saat ini di sana ada Pastor Heriberto Sarianja Kapusin Sebagai magister para postulan Lalu ada pastor Sirus Simalango Kapusin sebagai sosius Dan juga pastor Krisantus Saragi Kapusin Saya menyaksikan sendiri Betapa sederhananya hidup mereka di tempat itu Jika dibandingkan dengan komunitas Kapusin lainnya Itu saya saksikan misalnya ketika saya berkunjung ke tempat itu Sehingga bukan hanya ketiadaan sinyal saja yang menjadi tantangan di sana Melainkan juga Kesederhanaan hidup Termasuk makanan dan fasilitas lainnya Perkampungan siantar sitanduk Dimana postulan itu berada Dikelilingi hutan yang cukup luas Sehingga jaringan Jangan bayangkan Ada supermarket dan toko-toko kebutuhan lainnya Indomaret, Alfamart, maupun toko sejenis lainnya Tidak ada di sini Yang ada di siantar sitanduk ini Ialah pasar Yang hanya dilaksanakan sekali dalam seminggu Yaitu pada hari Rabu Pada hari inilah pada para pedagang dari luar daerah akan datang Pada saat itulah masyarakat membeli kebutuhannya Untuk kebutuhan selama satu minggu Sehingga di minggu yang akan datang Barulah mereka akan membeli kebutuhan lagi Dan jangan bayangkan Bahwa kebutuhan di pasar seperti itu Selengkap dan semewah yang ada di kota Kebutuhan yang tersedia di sana Boleh dikatakan cukup sederhana Sehingga memang para pastor dan postulan yang di sana pun Mengonsumsi makanan yang sederhana Seperti ikan asin dan makanan-makanan lainnya Yang jelas Makanan di komunitas postulat itu Jauh lebih sederhana Daripada komunitas kapusin lainnya Lantaran memang begitulah Situasi masyarakat sekitar Lantas Mengapa kami para saudara kapusin medan Memilih menempatkan pendidikan postulan kapusin medan Di tempat pedalaman seperti itu Alasannya ialah Bahwa kami menyadari Justru pembentukan seorang kapusin Yang sederhana Yang dekat pada orang kecil Yang tangguh Justru akan diperoleh dengan pendidikan Di tempat yang seperti itu Dengan menghidupi langsung kesederhanaan yang demikian Kami akhirnya sungguh menghidupi karisma kapusin sendiri Bahwa kapusin itu sederhana dan dina Karena itu banyak nilai-nilai kekapusinan Yang bisa diperoleh dengan pendidikan yang demikian Memang Biara di siantar standu ini Sudah lama ada jauh Sebelum postulan kapusin dimulai Di tempat ini beberapa tahun terakhir ini Sebelumnya Gedung yang dijadukan sekarang sebagai rumah postulan Adalah tempat pelatihan Yang didirikan seorang pastor kapusin Almarhum pastor Fidelis Siohotang Beberapa puluh tahun yang lalu Dalam rangka membantu Kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil itu Paralitan khususnya Daerah sitanduk dan sekitarnya Sebagai daerah terpencil Sudah menjadi perhatian bagi para pastor kapusin Khususnya pastor Fidelis Siohotang Di tempat inilah dulunya pastor Fidelis Mengupayakan apa yang perlu Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Termasuk membangun jembatan Yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Bukan hanya umat katolik Lokasi pelatihan pemberdayaan ini Cukup luas yang dibeli oleh pastor Fidelis Sekian puluh hektare lahan Yang dijadikan sebagai lahan Untuk pengelolaan kehidupan Misalnya Pengelolaan rotan Untuk menjadi perabot rumah tangga Yang dikirim ke berbagai tempat Sering waktu dan kemajuan daerah Apa yang diusahakan oleh pastor Fidelis ini Memang tidak lagi hidup Berkembang saat ini Sehingga sempat Gedung dan lahan yang demikian luas ini Tidak dikelola dengan intensif Barulah Beberapa tahun terakhir ini Para saudara Kapusin Sebagai pemilik lahan ini Kembali memikirkan Apa yang dapat dilakukan Terhadap gedung dan lahan yang luas ini Dan akhirnya Diputuskan untuk mendirikan postulan satu Kapusin Medan di tempat ini Dan memang Tempat ini menjadi tempat yang menantang Bagi kaum muda Yang adalah calon-calon Kapusin Mereka yang datang dari berbagai daerah Dan kota Siap untuk meninggalkan kenyamanan itu Dan mengidupi kesederhanaan Di tempat ini Sama seperti masyarakat sekitar Di daerah pedalaman ini Mereka lepas dari android Dan makanan-makanan lejat Dan kebutuhan-kebutuhan mewah lainnya Demi menjadi Kapusin yang sederhana dan tangguh Mereka tangguh untuk Mengelola lahan yang demikian luas Dimana pada umumnya Ditanami salak pondoh Di lahan sekian puluh hektare itu Harapannya Dengan demikian Lahirlah postulan satu Dari postulan satu setanduk ini Para Kapusin Masa depan Yang sederhana Yang mau bekerja tangan Yang mampu merasakan Penderitaan masyarakat yang miskin Dan itulah Kapusin Yang sesungguhnya Dan nyatanya Patut disyukuri Bahwa walaupun Kehidupan di postulan ini Cukup menantang Tapi toh jumlah postulan Yang mau menjalani Pembinaan di tempat ini Cukup banyak Masih banyak ternyata Orang muda Yang berani hidup Di tempat demikian Untuk menjawab panggilan Menjadi Kapusin Selama sekitar 5 tahun Postulat ini berdiri Tiap tahun Ada lebih dari 15 orang postulan Yang dikirim Tuhan Ketempat ini Hal ini patut disyukuri Karena itu Mari berdoa Dan mendukung kami Para Kapusin Medan Khususnya para staff Dan postulan Kapusin Medan Yang ada di siantara Setanduk ini Demi lahirnya Para pastor Para bruder Kapusin-kapusin Masa depan Yang sederhana Dan tangguh Yang mencintai Orang-orang kecil Yesus Atau adalah Kacik Namun lebih Anggulah Yang dijanjikan Pada kita Apalui kita melakukan Yang kita janjikan Dan mendapatkan Yang dijanjikan Kepada kita Ya apalui kita Melakukan Yang kita janjikan Dan mendapatkan Yang dijanjikan Kepada kita Yang dijanjikan Yang dijanjikan Yang dijanjikan Yang dijanjikan Yang dijanjikan Yang dijanjikan Terima kasih.